Ini tentang musisi Ahmad Dhani yang dituntut 2 tahun penjara oleh Jaksa dalam sidang perkara ujaran kebencian di pengadilan negeri Jakarta Selatan Senin kemarin. Jaksa menilai Ahmad Dhani bersalah karena menyebar kebencian atau permusuhan melalui media sosial. Sidang perkara ujaran kebencian dengan agenda pembacaan tuntutan atas terdakwa musisi Ahmad Dhani digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang, Jaksa menyatakan Dhani bersalah karena menyebar kebencian dan permusuhan berbau sara melalui cuitanya di Twitter. Karenanya, Jaksa pun menuntut Dhani 2 tahun penjara. Sebagaimana diatur dalam pasal 45A, ayat 2, yung itu pasal 28, ayat 2, undang-undang nomor 19 tahun 2016, tentang perubahan undang-undang nomor 19 tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik, yung itu pasal 55, etas 1 paham, kawahat. Dua, menjatuhkan bidana terhadap terdakwa dan amat prosesi oleh Ahmad Dhani dengan bidana penjara selama 2 tahun. Tuntutan Jaksa ini ditanggapi santai oleh Dhani. Dhani menilai Jaksa terbukti tertegas dan ragu karena tak mampu membuktikan golongan mana yang menjadi target ujaran kebencian. Pentolan grup Dewa ini pun menganggap tuntutan Jaksa hanya bentuk balas dendam atas kasus Ahok. Di persidangan tahun lalu Ahok dituntut satu tahun percobaan, satu tahun percobaan, JPU, Jaksanya menuntut Ahok satu tahun percobaan, tidak di penjara. Tapi hakim memutuskan berapa tahun, tahu nggak? Dua tahun, jadi kayaknya ini Jaksa balas dendam. Agenda sidangan kembali dilanjutkan pada 10 Desember mendatang dengan agenda pembacaan Pledoi. Terima kasih telah menonton!